Ada perlombaan unik di Kota Kediri yang diadakan untuk peringati hut Kota Kediri ke-1143, yakni Lomba Pecut Alcemeti Semandiman. Siapa yang paling keras membunyikan Pecut Semandiman, ia jadi juaranya. Untuk melestarikan wadisan budaya, pengkot Kediri menggelar kejuaraan seni Pecut Semandiman dalam memeriahkan rangkaian acara hari jadi ke-1143. Kejuaraan ini diikuti 128 peserta dari 22 kabupaten kota ser-Indonesia. Beri Mimika, Pontang, Merangin, dan sejumlah daerah di Jawa Timur. Kesenian Pecut Semandiman ini sudah lama ada di Kediri, bahkan telah membaur menjadi budaya. Bahkan di salah satu kelurahan niat ini Kelurahan Kemasan, kini sudah dikenal sebagai Kampung Pecut. Hal itu diungkapkan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat membuka kejuaraan seni Pecut. Tidak diakui sisi oleh negara lain. Nah sekarang ini juga sudah kita daftarkan di Haki. Sehingga memang ini yang didaftarkan adalah Pecut ini dari Indonesia. Jangan sampai seperti isu-isu yang ada itu seperti reok mau diakui oleh Malaysia atau yang lain. Kejuaraan seni Pecut Semandiman akan menjadi acara tahunan di Kota Kediri. Dalam pesan itu, Wali Kota Kediri juga menyerahkan piagam Haki kepada Ketua Paguyupan Pecut Semandiman Kota Kediri, Muhammad Hanif. Kepala disebut Parpora Kota Kediri, Zahri Ahmad, menuturkan Pecut Semandiman sendiri berbeda bentuk dan ukurannya dengan pecut dari daerah lain. Jadi, acara kejuaraan seni Pecut Semandiman ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang merangka peringkat ini dari Kota Kediri yang sudah berakhir. Nah, kenapa diadakan kejuaraan Pecut? Karena memang Pecut Semandiman Kota Kediri ini merupakan kekayaan intelektual ada di Kota Kediri. Jadi, itu memang kita kenalkan kepada masyarakat baik di Kota Kediri maupun di luar Kota Kediri. Intinya pada seluruh tanah air lah. Rangkaian Kut Kota Kediri ke-143 dimulai pada Juli sampai September dengan berbagai kegiatan baik budaya, keagamaan, dan juga olahraga. Khusus untuk kejuaraan seni Pecut Semandiman ini adalah untuk K pertama dikelar. Dari Kediri, Tahmatullah Kurniawan, RTV, melaporkan.